Rasa takut membuat kita berkata, bagaimana kalau gagal? Keyakinan membuat kita berkata, tidak apa-apa kalau gagal, nanti coba lagi. Dan keyakinanlah yang kita butuhkan, untuk menembus batas ketika orang lain bilang tidak bisa. Untuk membuktikan keberhasilan ketika orang lain yakin segala usaha akan sia-sia. Untuk bersibuk menaikan kualitas diri ketika orang lain sibuk merendahkan. Saya dan tim memulai perjalanan pukul setengah 11 wita. Banyak yang tampak seperti jalur padahal menipu. Bisa saja jalur hewan. Karena logikanya hutan ini jarang dimasuki orang kan? Apalagi pemburu juga jarang sampai ke titik ini. Di depan ada dua punggungan kayaknya. Ya, yang tidak tampak jalur ya. Ketujuhnya sana. Nah, jalan yang seharusnya kan mengarah sana ya. Ya. Mengarah ke timur. Nah, ini itu kalau kita ada di sini, itu kadang ketipu tuh. Oh, yang seperti jalur di bawah ya. Ya. Seharusnya. Sebenarnya kalau kata Wais ke kanan. Di hutan rimba kita harus benar-benar fokus. Ayo fokus. Yang di rumah serahkan saja pada yang di rumah. Jika kita hanya bisa berdoa, maka berdoalah. Ya, ini pun yang termasuk kalau kata Misbah nih yang jalur-jalur menipu, lihat. Lurusnya? Nah, seolah-olah seperti jalur ya. Tapi kenapa ini bentuknya bisa begini ya kalau ini bukan jalur? Kan hewan juga melewati sini. Hewan? Maksudnya kayak besar banget loh ini daripada jalur kita. Bisa aja sih, Fur. Apa jalur air sebelumnya? Enggak sih. Kering soalnya ini. Dan lumut juga kan? Emang bentukan medannya. Oh, sama ini. Ada sisa pohon tumbang, Fur. Oh, oke. Ini kan jadi membentuk satu jalur baru kan? Betul, betul. Betul. Kita sudah mendekati Buduraki. Kita di mana, Mis? Kita di sini nih. Kita di situ. Habis itu naik ke Buduraki. Habis itu turun. Turun, naik ya. Ini turun, naik nih. Singkral turun, naik. Sendak dari sendakan punggungannya. Iya, panjang ya. Ada jalanan juga sih tuh, Pak. Inilah punggungannya. Tapi akhirnya susah. Aman saja. Aman saja. Masih ada niat. Aman saja. Siang menjelang sore, tim atap negeri tiba di Buduraki. Ini adalah batas yang diketahui Pak Boy. Setelahnya, kembali memakai rute Impa UB. Kami menjadikan Buduk Raki pos 4. Lanjut lagi mendaki, string-string tua yang dibuat beberapa tahun lalu menuntun pendakian kami. Kita stay pas jam 16.01. Kita stay di sini. Karena ini titik terdekat dengan air. Dan kita sebenarnya cukup jauh dengan puncak ya. Masih ada sekitar 5 jam lagi menuju puncak. Tapi lebih baik di sini, jadi besok gak usah bawa barang-barang. Karena kalau harus trekking lagi bawa barang, justru makin lama pulangnya. Jadi kita stay di sini. Besok kita kerahkan suruh tenaga untuk Summit Attack! Kayak jurus Power Ranger ya, Summit Attack ya? Summit Attack! Summit Attack! Kami tiba di tempat menginap saat hari berubah senja. Ketinggian di sini, 1950 mdpl. Hanya berbeda beberapa ratus meter vertikal lagi dengan puncak Gunung Harun. Tapi jalur masih cukup panjang. Tidak bisa dipaksakan beres hari ini. Suasana lembab dan dingin justru malah membuat kami makin hangat. Persahabatan tercipta di antara api unggun. Gue gak pernah main-main soal mobil. Andai. Andai. Pak Boy yang seusia mangbet, iya saya kaget ketika tahu usia Pak Boy. Dan Ari yang lebih muda dari ejak, memperkaya spektrum obrolan kami. Usia itu fana, yang nyata adalah pengalaman hidup. Jadi kita tuh samitnya jam 7. Nah biar gak ribet, kita itu bikinnya jagung aja. Jadi nasi udah dimasak pada malam, kita makan, habis itu langsung cahau ke atas. Dan tenda tinggal di sini. Kita samit tanpa bawa barang senas lagi. Ini udah jam 6.32 kuita. Semalam saya sendiri kurang tidur. Karena mungkin energi yang terpakai di hari sebelumnya kurang ya. Kali ini rombongan betulan berangkat pagi. Selepas harapan, pukul setengah delapan sudah menggerus tanah rimba. Hawa dingin dan berkabut menjadikan kami enggan melepas jaket. Kami berjalan mendaki dan mendaki. Di sebuah titik, tim kembali menentukan pos. Kami menyebut ini pos salju. Tentu saja korelasinya akibat hawa dingin yang lumayan menusuk tubuh. Tubuh yang sedikit menggigil menjadikan kami tak bisa berleha-leha terlalu lama. Harus kembali berjalan dan membakar kalori. Dipikir-pikir, padahal gunung ini tidak begitu tinggi. Tapi kenapa sedingin ini? Ya karena rasa dingin juga bisa disebabkan oleh angin. Maka dari itu jangan remehkan ketinggian gunung. Di hutan manapun kita berada, selalu ingat bahwa alam mengandung bahaya dan manusia mengundang bahaya. Kenapa di sini namanya Gunung Harun, Pak, atau Buduk Harun? Itu juga saya belum tahu. Cuma orang terdahulu? Terdahulu bilangnya memang Gunung Harun. Gunung Harun. Berarti memang orang-orang terdahulu sudah tahu. Ya sudah memang. Tapi cuman kita yang sekarang kan tidak tahu di mana arah jalannya dari dulu. Seperti kami sudah kan. Berarti kalau dipikirkan orang-orang terdahulu juga lebih hebat ya, Pak? Ya. Karena mereka kan dari sana. Mulai-mulainya kan dari sebelah sana. Mulai terus ke pedesaan. Buduk itu artinya puncak ya, Pak? Ya puncak. Buduk. Itu udah lama ada, Pur. Kata Buduk Harun itu udah lama ada. Bahkan mungkin sebelum ada navigasi modern ya. Mereka turun-temurun menemukan puncakan dinamai. Nenek moyangnya berarti ya. Nenek moyangnya menamai Buduk Harun. Luar biasa dengan keterbatasan teknologi. Dulu orang-orang bisa mencapai puncak-puncak tertinggi di daerahnya. Sama seperti kalau kita analogikan pelaut ya, Pak ya. Dulu tidak ada navigasi modern dengan ilmu perbintangan. Bisa membaca zodiak. Eh, salah. Bisa menentukan daratan. Oke. Di tengah rasa dingin yang mulai berkurang, kami melangkah menyusuri hutan. Batu demi batu, akar demi akar, kami lalui untuk mencapai dataran yang lebih tinggi. Saya dan rombongan kemudian tiba di situs yang dikelilingi lumut. Di sini kami kembali memasang tanda. Pos 6 dinamakan pos lemut, yang berarti lumut dari bahasa lokal. Tidak lama beristirahat, kami lanjut lagi berjalan. Terus menyusuri rimba yang kian lembab. Hari tidak secerah kemarin. Tapi itu bukan penghalang untuk menggapai tujuan puncak Gunung Harun. Kaki sesekali melambat. Kalau kata Furky, inilah uniknya rimba yang tak berjalur. Bukan hanya stamina yang harus bermain, tapi juga pemikiran. Kita harus sibuk berpikir akan menginjak apa dan mana yang aman. Kami kemudian menandai satu spot lagi sebagai pos tujuh. Sebagai penghormatan, nama pos ini adalah pos abu. Abo berarti saudara laki-laki dalam bahasa lokal. Tapi bisa juga menjadi singkatan Ari dan Boy. Dua porter yang berjasa dalam pendakian kali ini. Langkah pendakian saya dan kawan-kawan dipenuhi semangat. Ada perasaan bahwa sebentar lagi tujuan kami akan tampak. Kami terus berjalan dan berjalan. Benar saja, pukul 12 siang, tim atap negeri tiba di puncak Gunung Harun. Puncak! 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 Thank you! Baru udah timpak! Selamat puncak, Pak! Terima kasih, Bu. Bang Bet, men. Puncak lagi kita. Puncak kita lagi. Puncak kita lagi. Bang Bet, ini puncak lagi. Puncak! Terima kasih, Bu. Bang Jantar, puncak kita. Akhirnya kita muncak. Pak, Pak Boy, terima kasih. Pak Boy, terima kasih, Bu. Sobat, maafiku. Terima kasih, Bu. Akhirnya kita muncak dengan sama Bu. Akhirnya kita sudah mencapai Gunung Harun. Perencanaan yang sangat panjang. Dari 2022, baru bisa tercapai 2024. Alhamdulillah, ya Allah. Puncak ke-30 atap negeri. Puncak, guys. Kami pun selebrasi, foto-foto, kemudian memakan kudapan sambil ngopi. Di sela santai, Pak Boy bertanya, bagaimana kami bisa yakin bahwa ini adalah puncak Gunung Harun? Itulah gunanya teknologi. Jika beberapa waktu lalu kami sudah mempercayai Pak Boy untuk mencari jalur, kini saatnya Pak Boy mempercayai teknologi, juga cara orang-orang menentukan titik tertinggi di suatu pegunungan berdasarkan metode ilmiah. Satu setengah jam kemudian, kami kembali melangkah. Syukurlah, kewajiban atap negeri sudah beres. Kini yang menjadi PR selanjutnya adalah keluar dari hutan dengan selamat, sehat walafiat, dan tidak terlambat. Dengan langkah stabil dan tidak banyak berhenti, kami tiba di camp pada pukul setengah lima sore. Saya berusaha mengabari orang rumah, tapi lagi-lagi tersambung dengan nomor asing. Pulsa telepon satelit sudah mulai menipis. Baiknya digunakan untuk hal darurat. Cakar ya? Goresan apa nih, Bang? Bekas goresan nih, cakar beruang. Ini sangat ada satu juga. Oh, ini ada juga, Fur. Adiknya ya? Enggak, dia kayak berusaha naik kali ya. Tapi ini baru kayaknya, Bang? Enggak, itu lama tuh. Kira-kira berapa lama? Oh, sudah mulai coklat ya? Kalau baru dia putih biasanya. Kayak semingguan. Beres, Pak. Beres. Mantap. Saya dan kawan-kawan menikmati malam dengan gelak tawa, menyadari bahwa tugas sudah beres. Bagi Pak Boy dan Ari sendiri, timbul rasa bangga. Mereka adalah dua perintis dari desa Pak Rayeh yang tiba di Puncak Harun. Begitu pula dengan Janter. Dia adalah orang pertama dari Kampung Baru yang berhasil menginjakan kaki di Puncak Harun. Saya tersenyum, mengingat kata-kata Pak Tinus yang sempat menakuti Sanubari. Ternyata kami berhasil tiba. Kami bisa. Hari ini kita akan mengejar kalau manis sampai ke apa namanya, Kembela. Jadi pos 1. Tapi kalau pun tidak, kita sampai ke pos Batu Mating. Kalau ke Batu Mating, jaraknya sekitar 7,5 kilo ya, Furia? Iya. Kalau sampai ke Kembela, sekitar 10 kiloan. 10 sampai 11 kilo. Pagi datang kembali. Kami berangkat lebih cepat dari biasanya. Selepas berdoa, rombongan mulai perjalanan turun. Saya dan tim pun menyempatkan untuk singgah di Buduk Raki. Saya dan rombongan kemudian lanjut melangkah. Lutut sesekali gemetar karena turun memang lebih berat daripada naik. Setidaknya menurut saya begitu. Dari beberapa hari terakhir, baru sekarang hujan datang di saat kami dalam kegiatan trekking. Sudah hampir maghrib saat kami tiba di pos Bela. Hujan yang barusan datang membuat banyak pacet getol menaiki badan kami. Mereka bermunculan dari tanah, bak vampir yang haus darah. Di pos Bela juga lah dengan pikiran yang tenang, saya baru menyadari dari sesuatu. Ternyata ekspedisi kami lebih cepat dari yang diperkirakan. Kenapa bisa? Padahal seringkali kami berangkat terlambat. Itu karena kami memakai jalur Pak Boy yang tidak sememutar tim sebelumnya. Hal tersebut bisa memangkas banyak waktu. Saya teringat kembali bahwa penerbangan pesawat kecil hanya ada tiga kali seminggu. Saya mengajukan ide, bagaimana kalau kita kejar pesawat kecil menuju Nunukan untuk lusa saja. Tidak perlu menunggu minggu depan. Jadi beres mendaki, tak harus berlama-lama, tidur semalam di kampung baru, lalu bertolak. Bukan tidak betah di desa, tapi ada hal yang membuat saya khawatir di kampung halaman sana. Yang lain setuju. Muncul masalah baru. Bagaimana caranya kami berhubungan dengan pihak bandara untuk booking tiket? Mencoba telepon satelit, lagi-lagi terhubung dengan orang asing. Saya memutar otak. Oh, coba SMS Awaludin, karyawan Furki. Saya mencoba mengiriminya pesan dengan instruksi bahwa kami hendak reschedule pesawat dari yang sebelumnya hari Senin depan ke hari Jumat ini. Pesan pun terkirim. Ada balasan dari Awaludin, tapi SMS-nya terpotong. Sehingga, saya dan kawan-kawan tidak mengerti maksudnya apa. Apakah pembeliannya berhasil atau tidak? Setelah ini, kami hanya bisa berdoa. Semoga Awaludin berhasil menangkap SMS saya dan melanjutkannya ke pihak bandara. Ketinggian yang sudah rendah ditambah hari yang cerah membuat tubuh cepat lelah. Sedikit berbeda dengan jalur masuk, kami keluar melalui jalan yang ditunjukkan Pak Boy. Sinyal sesekali datang. Ketika ada kesempatan, Furki menelpon Awaludin. Alhamdulillah, kami dapat tiket untuk penerbangan besok pagi. Mantap! Desa yang lengang menyambut kami dengan kesejukannya. Penghuni rumah tempat kami menumpang bertanya ini dan itu penuh antusias. Kami pun meminta maaf karena tidak bisa berlama-lama di parayuh. Menjelang sore, mobil Tio Abo datang untuk menjemput rombongan. Kami dibawa kembali ke kampung baru. Selepas menginap satu malam, pada pagi yang cerah, pesawat kecil membawa kami terbang dengan tujuan nunukan. Kali ini benar-benar seperti private jet karena penumpangnya hanya kami. Mimpi apa saya? Berada di pelosok Kalimantan Utara dan masih bisa merasakan naik pesawat pribadi. Hehehe. Kami tiba di nunukan, mencurahkan banyak cerita tentang selama berada di hutan. Orang-orang Taman Nasional merespons dengan baik dan penuh rasa penasaran. Kami naik speedboat ke Tarakan. Esoknya, tim atap negeri kembali ke tanah Pulau Jawa, ke kehidupan kami masing-masing. Saya tidak sabar bertemu ibu. Saya kembali teringat betapa beberapa orang sepanjang pendakian kali ini sempat membuat kami ragu bisa menggapai puncak Gunung Harun atau tidak. Tapi ternyata bisa. Mungkin memang benar adanya. Banyak hal di dunia nyata tidak semenakutkan di dalam pikiran. Tapi kita seringkali memilih mundur karena merasa tidak cukup kuat untuk membereskan sesuatu. Padahal, coba saja dulu. Menyesal karena pernah mencoba lebih baik dibanding menyesal karena bertanya-tanya. Kalaupun kita tidak cukup kuat, setidaknya harus punya cukup waktu. Karena toh, tidak perlu ngebut. Yang penting konsisten menjalani. Selagi masih ada jalan, akan saya usahakan. Dan ingat, beberapa mimpi bukan untuk dikejar, tapi untuk didaki. Salam literasi, salam lestari, fiersa besari, melaporkan mendari Atam Leti! Atam Leti! Terima kasih buat apa sih, Bu? Selain itu, bagian. Sekarang cuma bisa menunggu dan berdoa. Terima kasih.